Intro Shalom Kali ini saya ada mempertanyakan satu perkara Di kalangan para ahli berpikir, orang-orang dari kolongan ilmuwan, dari teknologi Maksudnya semua orang yang memakai pikiran Di antara mereka dikenal dengan suatu pengertian Bahwa kapasitas otak manusia itu sebetulnya hanya 10% yang dipakai Sementara sebenarnya manusia memiliki kapasitas 100% Tapi dalam proses berpikir, hanya 10% yang dapat dipergunakan Timbul pertanyaan yang 90% dikemanakan Bahkan Einstein juga berkata seperti itu Manusia itu hanya pakai pikiran hanya 10% dari kapasitas otaknya Yang 90% itu tidak dipakai Anda bayangkan di dunia ini berapa miliar manusia dari zaman Adam sampai sekarang Pada waktu banjir noh itu saja orang memperkirakan Kira-kira 10 miliar manusia yang sudah pernah lahir di bumi Dibinasakan Tuhan dengan air bah yang besar Mengapa? Karena manusia Berubah gen dan kromosom dan DNA-nya Karena ada perkawinan campur antara Anak-anak Allah yang di surga Yang tidak lain adalah para malaikat Yang mengawini manusia sehingga anaknya menjadi besar-besar Kaum Nefilim Yang tinggi besar Di sana-sini orang menemukan kerangka orang-orang Nefilim Bahkan sampai zaman Daud masih ada Goliath Dan Raja Ok dari Basan Besar sekali Itu sebenarnya dari mana orang-orang begini? Perkawinan campur Sehingga DNA gen dan kromosomnya sudah tidak murni manusia seperti yang awal Seperti Adam Orang tahu bahwa kapasitas otak manusia bisa mencapai 100% Tapi tak mampu mengembang ke arah itu Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat Dan sejak itu hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan terputus Itu istilahnya Pada hari kamu makan buah itu kamu mati Yang mati apanya? Connection Sambungan Antara manusia dengan Allah Manusia tak bisa dengar suara Allah lagi Hanya menerima perintah dan perintah Tapi tak ada percakapan Nah Keadaan ini telah dipulihkan ketika Tuhan Yesus turun Menjadi manusia Seperti orang berdosa Tapi tak pernah berbuat dosa Dan dia menyerahkan dirinya dihukum Seperti orang berdosa Walaupun tak pernah membuat dosa Pembayaran itu mengucurkan darah Kehilangan nyawa Dan ini untuk menebus semua manusia Segala golongan Segala agama Dan manusia saja yang membuat agama-agamanya sendiri Tuhan menentukan Tak seorang boleh selamat Tak seorang boleh balik kepada Allah Kecuali melalui darah Tuhan Yesus Kenapa darah? Saya pernah bertanya kepada Tuhan Kenapa darah itu menjadi Darah penebusan? Tuhan terangkan kepada saya begini Sejak Lucifer dan Abaddon dilempar turun dari surga Gara-gara memberontak di sana Ingin meninggikan diri nyaman-nyaman yang maha tinggi Di bumi mereka putus hubungan dengan Tuhan Dan sejak itu Mereka tak dengar firman Tuhan Tak boleh balik ke surga untuk mendengar firman Tuhan Sedangkan firman Tuhan itu Tuhan Yesus ketika di bumi dia terangkan kepada kita Tubuh ini sama sekali tak ada gunanya Yang berguna adalah Roh dan hidup Dan tiap perkataan yang kukatakan kepada mu adalah Roh dan hidup Jadi orang yang tak mendengar suara Tuhan Atau perkataan Tuhan Itu adalah orang-orang yang Hanya hidup menurut Potensi yang ada pada waktu dia dilahirkan Berkembang Tapi kemudian segera habis potensinya Dan matilah dia Nyawa itu seperti baterai saja Kalau Anda membeli baterai baru untuk Katakanlah Handphone Anda Mula-mula mungkin sudah di charge Sudah diisi oleh penjualnya Anda bisa pakai itu sehari dua hari tanpa di charge Tapi sesudah itu Anda harus beli juga chargernya untuk Membangkitkan lagi Kemampuannya Nyawanya harus dihidupkan lagi Dengan di charge Pakai Baterai charge Pakai Apa namanya itu Baterai charger ya Sehingga Sehingga Sesudah ditunggu sehari Barangkali baru Full kembali Dan Anda bisa menggunakan Handphone Anda dengan bebas Hal yang sama dengan manusia Baterai nya manusia itu ada dimana Dalam Nyawanya Dan nyawa itu dimana Ditaruh di dalam darah Itu sebabnya firman Tuhan Melarang orang Makan darah Atau minum darah Karena ada nyawanya di dalam disitu Nah yang sudah terbiasa makan darah Ayam Darah anjing Darah babi Bertobatlah Karena itu tidak boleh dimakan Itu firman Tuhan Walaupun mungkin ada yang suka sekali Nah Inilah persoalan Yang dihadapi oleh Lucifer atau setan Jika dia jatuh dari surga Bersama Abaddon Dan seluruh anak buahnya Sepertiga malekat dari surga Mereka tak bisa dengar suara Tuhan lagi Maka baterai mereka Nyawa mereka itu Makin lama mungkin rendah Mereka menemukan ternyata Uh ada masalah ini Sejak kita tidak dengar firman Tuhan di surga Kita menjadi loyo Menjadi lemah Tentu saja roh Makhluk-makhluk roh itu Tidak pernah mati Tapi Powerless Menjadi sangat lemah Tak berdaya Dan ini akan berlangsung terus Sampai dia mendapatkan Tambahan nyawa Dari siapa? Karena sudah tidak dapat Tambahan nyawa dari firmannya Tuhan Tuhan bilang tadi Perkataanku adalah roh Dan hidup Hidup itu apa? Nyawa Hidup Nyawa Life Apa lagi? Hayat Empat istilah ini sebetulnya sama Life Atau Nyawa Atau Hidup Sama artinya Nah hidup datang dari mana? Dari firmannya Tuhan Nah itulah alasannya kenapa si iblis Dan anak buahnya Menjadi lemah Lalu mereka menemukan Dahulu Tuhan Bikin Dinosaurus Tyrannosaurus Brontosaurus Dan banyak-banyak Binetang purba Itu hasil eksperimen Tuhan Dahulu membuat makhluk Sebetulnya Sudah tidak dipakai oleh Tuhan Sebenarnya Mereka ambil Binetang yang Besar itu Lucifer ambil salah satu Entah Dinosaurus Entah Brontosaurus Dia bunuh mati Dia sedot Darahnya Dan dengan demikian Dia beroleh tambahan Nyawa Nyawa Dari mana? Dari binatang Dan malekat-malekat itu Sejak itu Oh ya Lucifer menemukan bahwa dengan itu Dia menjadi Kuat kembali Nyawanya bangkit kembali Semangatnya hidup Jadi dia suruh Anak buahnya Ambil saja semua binatang purba ini Ambil saja darahnya Dan demikian Makhluk-makhluk purba itu Mulai mengalami Penghancuran Dihabiskan oleh si Kelompok malekat yang jatuh itu Sehingga mereka Diambil darahnya Untuk nyambung nyawa Buat para malekat ini Dan kecepatan Menghabiskan Energi atau nyawanya binatang Lebih cepat daripada Reproduksi binatang itu Maka binatang purba itu Lenyap Musnah Beda dengan ilmu pengetahuan Yang berkata apa? Binatang-binatang purba itu Lenyap Karena apa? Ekosistemnya rusak Tidak Karena Disedot darahnya oleh Malaikat Itu juga alasan Kenapa para malekat Kalau ada yang bisa melihat Di dunia roh Mereka melihat malekat Menyeramkan Seperti binatang Yang mengerikan Itu tidak Gambar Mereka berubah Wajahnya menjadi Seperti dinosaurus Tyrannosaurus Dan brontosaurus Set seterusnya Gara-gara minum darahnya Maka Wajah juga berubah Tubuhnya juga berubah Menjadi bersisik Jadi ular Jadi Buaya Menjadi makhluk-makhluk Seperti itu Nah Kalau anda membaca Alkitab Anda bisa melihat Di kitab wahyu Betapa Makhlum-makhluk itu Disebut binatang Binatang yang keluar dari Lautan Abaddon itu Digambarkan Kepalanya ada tujuh Tapi tubuhnya Seperti Macan tutul Cakarnya Seperti Beruang Dan mulutnya Seperti singa Macam-macam Seperti itu Karena apa Dulu dia juga hidup Dari Sambungan nyawa Karena Menghisap darah Binatang Banyak penguasa-penguasa Di tempat-tempat tertentu Orang bisa melihatnya Ada ular Yang menguasai suatu daerah Aslinya apa itu Malaikat Yang berubah Jadi ular Gara-gara Minum darah ular Banyak-banyak Anda yang suka Minum darah ular Lama-lama Berubah nanti Bersisik Jadi Berekor Mungkin Saya menyinggung sedikit Ada orang Batak Yang Sukunya Marganya Keturunan Si naga Itu ternyata Dulu Kakek moyangnya Berubah jadi Naga Mungkin Anak bertapa Makan naga Atau apa Tidak tahu Jadi berubah Seperti naga Dan Anak keturunan Tidak ada yang tahu Cerita itu Baru ketika saya melayani Pelepasan Di Lampung Saya menemukan Satu anak muda Yang merangkak Seperti Ular Gitu Kami menduga-duga Hei Kamu roh ular ya Bukan Roh buah ya Bukan Sudah sekian lama Baru kami tanya Ini anak Batak Atau anak Jawa Atau anak Bali Karena disana Banyak itu ya Banyak suku campur Gara-gara Transfigurasi Lalu Kebetulan pendeta Anak itu Masih ada disitu Pak pendeta Ikut pelayanan Pelepasan Orang GPDI Pak pendeta Jawab saya Itu anak Batak Namanya Si Naga Oh Ini Naga Saya tarik Lehernya Saya bilang Kau Naga ya Iya Sudah itu Baru saya suruh keluar Untuk Nenek Boyangnya Jadi Marga Isin Naga Baik-baik Kalau Anda Tidak dekat Dengan Tuhan Yesus Anda akan Memanifestasikan Lagi Itu Karakteristik Naga-Naga Yang jelas Ada banyak Kesombongan Di dalam Naga Nah Meminta maaf Kalau Anda Tersinggung Bisa Saya Tidak Bicara Lebih lanjut Tentang Dunia Roh Oke Kenapa Manusia itu Tidak Mengerti Alam Roh Karena Sejak Adam Dan Hawa Makan Buah Pengetahuan Baik Dan Jahat Ya Manusia itu Itu Sebenarnya Dilarang Makan Buah Pengetahuan Baik Dan Jahat Tapi Kenapa Dia makan Gara-gara Dibujuk Si Iblis Iblis Punya Motivasi Apa Manusia Melanggar Perintah Tuhan Nah Iblis Sekarang Mempunyai Ternak Baru Karena Ternak Mas Proba itu Sudah Habis Manusia Dijadikan Sasaran Dijadikan Ternak Dipelihara oleh Iblis Dalam Satu Sistem Yang Orang Bilang Sekarang Sistem Dunia Itu Kerajaannya Si Iblis Iblis Jadi Si Lucifer Menjadi Raja Sekarang Rekannya Masih Ditawan Oleh Tuhan Di Hadis Di bawah Bumi Kenapa Hadis Dilepaskan Juga Dari Awal Manusia Musnah Dari Zaman Dulu Sekali Abaddon Rekannya Lucifer Itu Malaikat Yang Asyat Besar Ketika Dia Jatuh Bumi Dia Makan Banyak Naga Kali Si Kepalanya Ada Kepala Naga Tujuh Kepala Dan sebelum Manusia Dibikin Itu Sudah Dibabat Lehernya Oleh Mikael Dengan Memakai Pedang Tuhan Dan Kepalanya Sengkleh Begitu Perkulai Dengan Demikian Dia Gapang Ditawan Di Dunia Di bawah Bumi Orang Cainis Mengenal Raja Neraka Itu Namanya Giam Loong Itu Tidak Lain Adalah Malaikat Sahabatnya Lucifer Yang Ditawan Disana Nanti Keluarnya Baru Sesudah Masa Kesusahan Tujuh Tahun Dimana Gerja Tuhan Yang Sungguh-sungguh Diangkat Dahulu Rapture Tiga Tahun Setengah Yang pertama Masih Lucifer Yang Memegang Pimpinan Lalu Di Wahyu 13 Ayat Satu Atau Ya Anda bisa Lihat sendiri Wahyu 12 Ayat Yang terakhir Dan disambung Dengan Wahyu 13 Ayat Satu Bahwa Ada binatang Yang mengerikan Itu Binatang Buas Yang Kepalanya Tujuh Bertanduk Bertanduk Dia akan Jadi Penggantinya Lucifer Untuk Sementara Dia Diberi Waktu Tiga Tahun Setengah Untuk Berkuasa Atas Bumi Ini Dan Saat Itulah Semua Orang Di Bumi Akan Dikenakan Tanda 666 Apakah Itu Berupa Cip Atau Itu Berupa KTP Saja Yang Ada Nomor 666 Nya Kita Tidak Tau Orang Sekarang Sedang Ribut Orang Orang Kristen Sedang Bikin Apa Banyak Cerita Sentang Cip 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 Saya Bilang Bisa Jadi Sarana Untuk Menandai Setiap Pengikut Anti Kris Pengikut Abadun 666 Tetapi Mungkin Sekali Juga Tidak Pakai Cip Pakai KTP Saja Saudara Nomor 666 Jadi Anggota Antikris Yang Tidak Pakai Nomor 666 Tidak Boleh Dagang Katanya Itu Nanti Pada Masa Kesusahan Yang Terakhir Tiga Tahun Setengah Yang Terakhir Di Masa Tujuh Tahun Jadi Jangan Ketakutan Dari Sekarang Lebih Baik Sekarang Waktu Cepat Cepat Dipakai Untuk Menghasilkan Buah 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 Roh Kasih Damai Zahra Sekar Cita Dan Buah Buah Pelayanan Menghasilkan Petobat Orang Yang Dimerdekakan Dari Belenggu Diperdamaikan Kembali Dengan Allah Bapak Kita Dan Anak Anak Allah Yang Disebut Anak Allah Yalah Mereka Yang Memperdamaikan Segala Suatu Dengan Bapak Surga Bukan Mereka Yang Suka Bakar Dan Bom Roh Roh Zahad Bukan Itu Anda Tidak Membawa Perdamaian Anda Membawa Permusuhan Hati-hati Dengan Pelayanan Pelepasan Yang Sekarang Kelebihan Pake Macam Senjata Aneh Aneh Diucapkan Dan Terjadi Aku Bakar Dengan Api Dan Roh Teriak Panas Kalau Katakan Aku Bom Pecah Berantangan Mereka Itu Betul Pecah Di Alam Siapa yang memotongnya Perkataan Anda Manusia Sejak Percaya pada Tuhan Yesus Diberi otoritas Tinggi Sekali Untuk Mengasai Dunia Roh Nah Sayangnya Tidak Semua orang Greson Masuk Dunia Roh Kenapa Karena Bekal Yang Dibawa Dari Zaman Adam Adam Sejak Makan Kuah Pertama Dan Hasil Bujukan Si Iblis Si Ular Si Lucifer Manusia Itu Lepas Putus Hubungan Tuhan Maka Manusia Harus mencari Solusi Dalam Masalah Hidupnya Hanya Dengan Otaknya Sendiri Tidak Dengar Lagi Suara Tuhan Tidak Dengar Suara Roh Kudus Maka Mereka Berpikir Dan Berpikir Dan Pikiran Manusia Semaksimal Mungkin Dikembangan Kata Einstein Maksimal Hanya 10% Yang Bisa Dipakai Kenapa Yang 90% Itu Sebetulnya Tersimpan Di Dunia Roh Kalau Tidak Masuk Dunia Roh Yang 90% Sia Sia Jadi Kau Mati Sebagai Orang Duniawi Yang Mungkin Anda Sepintar Einstein Tapi Tidak Mengerti Dunia Roh Paling Paling Kenal Tuhan Yesus Tuhan Suruh Selamat Tapi Apa Dia Mau Anda Tidak Tau Sehingga Ketika Anda Bilang Tuhan Tuhan Bukan Engkau Bikin Mujisa Di Kota Kami 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 Juga Ikut Melayani Bersama Kau Mengusir Setan Sakit Disembuhkan Tapi Tuhan Bila Aku Tak Kenal Engkau Karena Kamu Tidak Mau Ngomong Dengan Aku Bagaimana Aku Kenal Kau Kau Kenal Aku Hanya Menurut Apa Yang Tertulis Saja Itu Tidak Cukup Memang Segala Satu Harus Ada Dasarnya Tertulis Tapi Yang Tuhan Pentingkan Ternyata Komunikasi Pribadi Itu Sebabnya Banyak Orang Masuk Sekolah Alkitab Menghasilkan Hamba-hamba Tuhan Yang Terdidik Otaknya Tapi Tidak Terdidik Intuisinya Intuisi Itu Apa Suara Hati Perempuan Lebih tajam Intuisinya Di depannya Laki-laki Tapi Kalau Masuk Sekolah-sekolah Di bumi Ini Entah Itu Sekolah Teknik Sekolah Hukum Sekolah Ekonomi Sekolah Teologi Anda Hanya Dilatih Di sini Tak ada Sekolah Yang Melatih Intuisi Kecuali Anda Belajar Kedukun Atau Ikut Sama Orang-orang Buddha Bersama Di Nah Mereka Justru Melatih Suara Hati Tapi Anda Tahu Sumbernya Dari Mana Bukan Dari Tuhan Yesus Bukan Dari Allah Bapak Bukan Dari Roh Kudus Suara Hati Bisa Mendengar Bahkan Dukun Dukun Itu Bisa Mengerti Di jarak Jauh Dia Bisa Mengerti Hal-hal Yang Tersembunyi Matinya Orang Dengan Telepati Dengan 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 Mesmerism Apa Lagi Magnetism Mereka Mengerahkan Kuasa-kuasa Di alam Roh Tapi Bukan Yang Dari Roh Kudus Yang Tertinggi Tetap Dari Roh Kudus Asalnya Amin Nah Demikianlah Manusia itu Bertumbuh Sejak Mereka Terbuang dari Taman Redhouse Bertumbuh Hanya Menurut Pengalaman Pribadi Pengalaman Ini Dikumpulkan Lalu Diajarkan Anak-anak Mula-mula Hanya Sederhana Sekolah Itu Lalu Pengetahuan Manusia Bertambah Banyak Dengan Pesat Anak-anak Sekolah Harus Belajar Sampai Ketinggal Universitas Ketinggal Pasca Sarjana Itu pun Tidak Bisa Semua Pelajaran Manusia Diikuti Jadi Ada Penggolongan Bidang-bidang Tapi Pake Otak Bukan Pake Roh Bahkan Lama-lama Orang Bilang Ngapain Itu Pake Roh Nanti Ngawur Nanti Salah Takut Itu Sesat Maka Tidak Pernah Ada Sekolah Teologi Yang Sungguh-sungguh Mengajar Orang Mendengar Suara Rota Saya Pernah Sekolah Alkitab Satu Semester Di Pot Bible Temple Amerika Atas Kebaikan Saudara-saudara Kita Orang Indonesia Yang Ada Disana Saya Dibiayai Satu Bulan Sekolah Alkitab Apa Terjadi Pulang Dari Sana Saya Tidak Bisa Berkotoh Lagi Kenapa Disana Intuisi Tidak Dilatih Walaupun Ada Satu Subjek Mendengar Suara Roh Tapi Tidak Tidak Mengembang Tidak Tidak Membuat Orang Betul-betul Mampu Dengar Suara Roh Coba Menangkap Sebisa-bisanya Saja Tidak 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 Mudah Kotor Tidak Mampu Mendengar Suara Tuhan Yang Asli Nah Itu Sebabnya Beberapa Tahun Lalu Roh Kudus Membuat Saya Tidak Melayani Selama Sebelas Bulan Sebelas Bulan Namanya Dan Selama Itulah Roh Kudus Mengajar Saya Bagaimana Bisa Mendengar Suara Roh Dengan Terpacang Itu Harus Ditolong Roh Kudus Membuang Semua Pikiran Pikiran Hasil Pendidikan Buah Pengetahuan Baik Dan Jahat Semua Cara Berpikir Filosofi Dan Segala Tabiat Semua Adat Istiadat Semua Kecenderungan Hati Dibersihkan Dicabut Bagaimana Dicabut Bisa Karena Pikiran Itu Sebenarnya Roh Keinginan Itu Roh Yang Menguasai Hati Tabiat Itu Terbentuk Apa Dari Roh Orang Memarah Karena Ada Roh Pemarah Orang Gampang Tersinggung Karena Roh Tersinggung Orang Menjadi Kejam Karena Ada Roh Kekejaman Orang Membalas Dendam Karena Ada Roh Pembalas Dendam Itu 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 Semua Roh Bisa Dibuang Dengan Pertolongan Roh Kudus Dan Waktu Itu Roh Kudus Yang Melepaskan Saya Langsung Sendiri Dengan Doa Yang Simple Begini Roh Kudus Ini Juga Yang Mengajar Roh Kudus Bukan Saya Rok Kudus Aku Berserah Total Aku Percaya Engkau Sanggup Menolong Aku Beri Engkau Otoritas 100% Untuk Membongkar Pikiran-pikiran Daging Keinginan Daging Dan Tapiat Dagingku Sampai Bersih Sehingga Aku Dengar Suara Dalam Empat Hari Saya Dibersihkan Dari Semua Itu Pusing Kepala Saya Awalnya Muntah-muntah Sampai Buang-buang Air Tapi Kemudian Pusing Kepala Selama Empat Hari Dan Hari Yang Kelima Baru Saya Terangkat Bebas Enteng Kepala Saya Satu Hal Yang Tingan Sampai Kosong Tak Ada Subjek Untuk Dibikirkan Tak Ada Melintas Lintas Sampai Dibatang Aku Kok Goblok Gini Ya Bodoh Ternyata Orang Pintar Itu Otaknya Ruwet Bicara Terus Ngomong Terus Macem-macem Kalau Kebanyakan Dia Sendiri Stress Orang Pintar Itu Sering Stress Karena Kebanyakan Yang Dipikir Tapi Sejak Orang Kudus Bersihkan Saya Mendengar Suara Sini Ketika Itu Saya Bila Tuhan Bicara Aku Mau Mendengar Tuhan Ngomong Di Hatis Seperti Ada Yang Ngomong Melintas Di Tengah Hatis Aku Adalah Allah Yang Maha Besar Aku Adalah Tuhan Aku Sekarang Tidak Mengajar Bagaimana Dahulu Abraham Mendengar Suaraku Abraham Itu Waktu Itu Menoleh Ke kanan Ke kiri Dan Suatu hari Dia dengar Waktu dia Tanya Terus Siapa Yang bikin Langit Dan Bumi Siapa Yang bikin Bumi Siapa Yang bikin Bulan Siapa Yang bikin Matahari Planet Planet Bintang Bintang Dia Tanya Terus Berbulan Bulan Dan Suatu hari Dia Dijawab Tuhan Akulah El Shaddai Akulah Allah Yang Maha Besar Dan Abraham Tersungkur Dia Mau Percaya Karena Waktu itu Nama El Shaddai Sudah Dikenal Sejak Adam Nama Lain Belum El Shaddai Nah Abraham Tunduk Dan Sejak Itu Tuhan Mengajar Dia Tiap Hari Dengar Suaranya Sehingga Abraham Imannya Bertumbuh Bertambah Setiap Hari Sampai Yang Terakhir Disuruh Menyebelih Anaknya Dia Murut Sekali Imannya Lulus Maka Dia Dikatakan Sebagai Bapaknya Orang Beriman Jadi Kalau Anda Mengaku Diri Keturunan Abraham Secara Rohani Anda Juga Harus Bisa Mendengar Suara Tuhan Seperti Abraham Itu Kuncinya Oke Dan Saya Menjadi Sejak Tuhan Ngomong Di hati Saya Tentang Abraham Saya Sendiri Mampu Mendengar Suara Tuhan Dan Ini Menyebabkan Saya Bisa Berkotbah Lebih Banyak 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 Yang Tidak Tertulis Di Alkitab Berasal Dari Suara Dia Dan Saya Sudah Uji Saya Sudah Tes Selalu Benar Karena Tuhan Setia Itu Bukan Karena Saya Yang Baik Karena Saya Sempurna Tidak Karena Dia Yang Sempurna Yang Ngomong Di hati Saya Saya Sudah Tes Dan Saya Uji Dan Itu Benar Saya Baru Tahu Kristen Itu Harusnya Begini Yohanes 16 E 13 Tetapi Apabila Ia datang Yaitu roh Kebenaran Ia akan Memimpin Kamu Kedalam Seluruh Kebenaran Sebab Ia tidak Akan Berkata-kata Dari Dirinya Sendiri Tapi Segala Suatu Yang Didengarnya Itulah Yang Akan Dikatakannya Dan Ia Akan Memberitakan Kepadamu Hal-hal Yang Akan Datang Sudara Setelah Penebusan Tuhan Yesus Di Gayu Salib Itu Hal Yang Luar Biasa Dan Indah Dan Kita Boleh Menerimanya Sebagai Anugrah Dan Menikmatinya Tentu Saja Sesudah Itu Ada Yang Yang Lebih Lagi Alah Bapak Berkenan Memberikan Roh Kudus Kepada Setiap Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Ini Anugrah Yang Sangat Besar Kali Ini Orang Kristen Tidak Hanya Menikmati Keselamatan Tapi Roh Kudus Hendak Membawa Masuk Kedalam Seluruh Kebenaran Berapa Besar Sebanyak Yang Diketahui Allah Bapak Sendiri Sebab Roh Kudus Tidak Lain Rohnya Allah Dia Tau Kemana Anda Harus Dibawa Tujuan Allah Menciptakan Manusia Sebenarnya Membuat Manusia Manusia Yang Seperti Yesus Bumi Ini Jadikan Tempat Bersekolah Dan Untuk Sekolah Harus Ada Praktikum Ketika Iblis Jatuh Di Surga Itu Langsung Dijadikan Sarana Ini Simpan Dulu Di Bumi Baru Manusia Dibuat Di Bumi Dan Manusia Diadu Dengan Setan Sebetulnya Untuk Apa Coba Belajar Bagaimana Hikmat Allah Bekerja Di Dalam Diri Anak Allah Roh Kudus Yang Menolong Anda Bertumbuh Di Hikmat Allah Bukan Hikmat Dunia Hasil Buah Pertama Baik dan Jahat Bukan Oke Itu Perlu Sekolah Yang Normal Perlu Tapi Selanjutnya Harus Disambung Sekolah Yang Dari Alam Roh Yang Mengajar Roh Kudus Sebagai Guru Tuhan Yesus Dan Allah Bapak Dengan Anak Ada di Bumi Ini Bumi Adalah Sebuah Universitas Yang Dosenya Adalah Roh Kudus Tuhan Yesus Dan Allah Bapak Bapak Menjadi Rektor University Of The World Disini Anda Sedang Dididik Untuk Jadi Apa Jadi Seperti Yesus Dia Standartnya Dia Patokannya Untuk Bisa Menanumkan Hikmat Allah Anda Harus Berantem Dengan Si Iblis Kalau Tidak Ada Persoalan Manusia Itu Cenderung Malas Hanya Menikmati Anugrah Anugrah Oh Haleluya Aku Sudah Ditebus Puji Tuhan Apa Saja Dia Sudah Lakukan Aku tinggal Menikmati Tidak Usah Perang Tidak Usah Mendengar Suara Roh Itu Salah Besar Anda Harus Mendengar Suara Allah Suara Roh Kudus Sebab Itu Pendidikan Yang Perlukan Nah Suatu Hari Tidak Saya Melayani Pelepasan Dalam Pelayan Pelepasan Ada Satu Ibu Yang Miskin Sekali Ketika Saya Doakan Dalam Nama Yesus Keluar Setan Setan Roh Jahat Karena Dia Sering Kedukun Kelenteng Kelenteng Ini Keturunan Chinese Orang Tionghoa Yang Disini Suka Pergi Orang Orang Pintar Tapi Nasibnya Buruk Anaknya Enam Dan Semua Ada Yang Cacat Ini Cacat Itu Ada Yang Polio Suaminya Tidak Bisa Bekerja Dia Jualan Kue Di Hari Untuk Menghidupi Berapa Orang Itu Delapan Orang Kalau Tidak Salah Di Rumah Ibu Tidak Di Lain Pelepasan Jadi Saya Buang Semar Dari Dukun Kelenteng Sudah Selesai Saya Berhenti Keliatannya Sudah Selesai Sudah Habis Tetap Saya Belang Aku Bakar Terus Kok Dengan Api Waktu Itu Masih Saya Pakai Api Dan Membakar Orang Jahat Bakar Terus Bandung Lautan Api Saya Belang Keluar Semua Orang Yang Lain Tiba Tiba Keluar Satu Suara Anak Kecil Om Saya Jangan Dipakar Saya Bukan Setan Kamu Siapa Saya Anaknya Mama Kamu Sudah Mati Iya Saya Pernah Membaca Literatur Yang Anak Mati Itu Dibawa Malekat Ke Surga Dipelihara Di Sana Bukankah Anak Mati Dibawa Malekat Ke Surga Kenapa Kamu Ada Di Sini Iya Om Di Surga Ada Sekolah Minggu Tuhan Yesus Kadang-kadang Datang Dan Memberkati Anak Anak Tapi Suatu Hari Nenek Saya Dan Nenek Saya Ajak Nenek Saya Datang Mengajak Saya Menengok Mama Jadi Saya Turun Dari Surga Tengok Mama Loh Jadi Nenekmu Juga Disini Iya Nenek Satunya Juga Kakek Juga Ada Disini Ya Pakai Basah Mereka Bilang Mak Disini Mak Saya Dan Satu Mak Lagi Dan Ngkong Saya Disini Katanya Apa Yang terjadi Hei Begitu Banyak Mereka Harus Keluar Karena Tubuh Ini Sedang Dipersihkan Untuk Tempat Tuhan Yesus Bekerja Kalian Semua Harus Keluar Ya Dan Kamu Harus Balik Ke Surga Kamu Bolos Surga Nanti Dicari Tuhan Yesus Dan Tuhan Marah Sama Kamu Oh iya Om Saya Mau Kembali Tolong Panggilkan Saya Malekat Ya Terus terang Saya bicara Dengan roh Orang Mati Tapi Waktu itu Saya Bingung Ini Orang Mati Atau Setan Atau Apa Saya Ikutin Saja Baik Kamu Keluar Malekat Bawa Dia Keluar Dia Tandanya Dia Keluar Ibunya Begitu Ayo Ngkong Dan Dua Mak Ini Keluar Juga Eh Kamu Ngkong Ya Iya Kenapa Berduaan Sama Si Mak Pacaran Disitu Sudah Tua Kok Pacaran Ayo Keluar Disini Tubuh Ini Sedang Dibersihkan Iya Tolong Panggilkan Dokar Itu Rupanya Ngkong Zaman Kuno Kalau Pergi Kemana Mana Naik Dokar Bapak Surga Bisa Minta Malekat Kirim Dokar Sini Ajak Juga Mak Satunya Bawa Bertiga Kamu Keluar Iya Dokar Sudah Datang Terima Kasih Sudah Keluar Malekat Bawa Dia Keluar Dan Ibu Itu Sadar Baru Saya Tahu Ibu Itu Ternyata Tukang Panggil Arwah Zaman Dulu Sering Disewa Oleh Orang Kaya Untuk Cari Nomor Buntut Nomor Buntut Yang Datang Nomor Berapa Dan Dia Ditolong Arwah Menjawab Tapi Di kerja saya Dulu Saya Orang Protestan Dulu Orang Protestan Tidak ada Yang Percaya Itu Jadi 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 Pulang Dari Pelayanan Yang Pertanyaan Saya Ditipukah Oleh Setan Setan Menyamar Menjadi Orang Nabi Atau Betul Itu Orang Nabi Saya Tanya Kepada Tuhan Tuhan Bicaralah Saya Tidak Dapat Jawaban Dari Sabtu Minggu Sampai Senin Pagi Baru Saya Buka Alkitab Dan Saya Menemukan Satu Ayat Saja Imamat 20 Ayat 27 Apabila Seorang Laki-laki Atau Perempuan Dirasu Arwah Atau Roh Peramal Pastilah Mereka Dihukum Mati Ya Ini Mereka Harus Dilontari Dengan Batu Dan Darah Mereka Tertimpah Kepada Mereka Sendiri Waktu Saya Temu Ini Hey Zaman Musa Ada Orang Dirasu Arwah Saya Cari Terjemahan Lain Bahasa Inggris Berbagai Macam Terjemahan Semua Bilang Arwah Ini Orang Mati The Spirit Of The Dead Cuma Ada Yang Mengartikan Itu Familiar Spirit Yaitu Setan Yang Mengikuti Manusia Dan Bisa Menirukan Suaranya Saya Cari Di Terjemahan Yang Lain Semuanya Bilang Itu Arwah Tidak Lain Orang Mati Dan Sejak Itu Saya Lihat Di Seluruh Alkitab Banyak Sekali Roh Orang Mati Karena Ada Konkordansi Atau Pakai Search Di Bible Online Kau Temu Semua Ayat Orang Mati Banyak Sekali Jadi Ternyata Orang Mati Bisa Masuk Untuk Orang Hidup Dulu Saya Dibilang Tidak Bisa Apalagi Kalau Orang Sudah Percaya Tuhan Yesus Tidak Bisa Ini Bukti Ibu Sudah Percaya Tuhan Yesus Ketika Dibersihkan Dari Sisa Sisa Lama Masih Ada Orang Matinya Anaknya Sendiri Papahnya Mungkin Mamahnya Dan Mamah Mertua Dan Saya Baru Mengerti Kenapa Orang Nasibnya Di Bumi Itu Begitu Buruk Seperti Ibu Ini Nasibnya Buruk Sekali Miskin Dan Mesti Jual Kue Suaminya Tidak Bisa Bekerja Kenapa Itu Ada Kutuk Kemiskinan Dari Mana Datangnya Kalau Orang Kemasukan Arwah Nasibnya Seperti Orang Dilempar Batu Harus Dilontari Dengan Batu Dan Darah Mereka Tertimbah Mereka Sendiri Itu Nasib Sial Buruk Gara-gara Orang Ada Roh Orang Matinya Belakangan Saya Temukan Orang Orang Yang Menggugurkan Anak Anaknya Ternyata Tidak Kemana-mana Tapi Nempel Di Pinggang Mama Mama Mesti Sakit Pinggang Dan Lama-lama Kakinya Pendek Sebelah Dan Nasibnya Buruk Suami Kerja Apa Saja Gagal Meluluh Ada Yang Sudah Sepuluh Tahun Rajin Cari Nafkah Cari Kerja Apa Selalu Gagal Ujung Ujung Kenapa Pernah Menggugurkan Anak Tiga Kali Itu Roh Orang Mati Membuat Roh Yang Turun Ke Bumi Dunia Orang Mati Dan Jauh Dari Hadirat Tuhan Tidak Berkat Di Dunia Orang Mati Karena Itu Sudara-sudara Yang Pernah Berhubungan Orang Mati Juga Kalau Anda Termasuk Orang Yang Menyuci Mayat Ada Najis Mayat Di Tangan Engkau Tetap Begitu Nasib Juga Buruk Tidak Pernah Dapat Hasil Berlimpah Sekedar Atas Bisa Hidup Saja Itu Atas Pertolongan Orang Orang Tidak Pernah Bisa Berhasil Dalam Usaha Apa Saja Karena Ada Ada Kutuk Orang Mati Ada Najis Mayat Dan Banyak Bekara Yang Lain Sampai Kepada Hal Yang Lebih Dalam Belakang Ini Ramai Dengan LGBT Apa Itu LGBT Itu Bayi Yang Di Perut Mama Tadinya Sudah Laki-laki Tapi Orang Tuanya Tiba-tiba Berbalik Dan Berkata Ini Harus Perempuan Namanya Stephanie Ternyata Ketika Lahir Namanya Stephanus Tapi Si Stephanus Ini Cewek Cewek Karena Iblis Mengabulkan Permintaan Orang Tua Itu Dengan Mengambil Anak Perempuan Yang Sudah Tadi Saya bilang Apa Stephanie Anak Perempuan Sudah Mati Dimasuk Di Perut Itu Sehingga Ketika Lahir Stephanus Ini Anak Laki-laki Yang Punya Roh Perempuan Di Dalamnya Itu Roh Siapa Roh Anak Yang Sudah Mati Jadi Kalau Gerija-gerija Tidak Tidak Masalah Ini Tetap Tidak Mengerti Cara Menyelesaikannya Tapi Kalau Mengerti Dengan Mudah Itu Orang Mati Bisa Dipisahkan Dan Orang Itu Berubah Total Jadi Laki-laki Yang Muruni Laki-laki Sejati Ini Bigan Bisa 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 Karena Orang Tuh Yen Waktu Di Dalam Perut Menginginkan Anak Laki-laki Sedangkan Bayinya Sudah Perempuan Jadi Ketika Orang Tuhan Mulai Menginginkannya Iblis Mengabulkan Dengan Memasuk Roh Anak Laki-laki Yang Mati Campur Dengan Roh Anak Yang Baru Tumbuh Rahim Ini Dan Tentu Saja Yang Dimasukkan Ini Tentu Lebih dewasa karena dia sudah lahir jadi anak dan mati jadi lebih dewasa pasti dia lebih dominan sehingga anak ini nanti tubuhnya perempuan tapi keren seperti laki-laki suka membela perempuan yang lain nah dari karena di dalamnya dari orang laki-laki dibelain teman yang perempuan yang asli perempuan lemah lembut diganggu laki-laki dia yang berat lama-lama jatuh cinta sama anak perempuan ini dari luar orang bingung kenapa perempuan bisa jatuh cinta pada perempuan lesbi sebetulnya yang jatuh cinta bukan si perempuan di dalam sini lakinya yang dominan itulah yang mencintai perempuan maka orang bingung kenapa ada perempuan suka sama perempuan, kenapa laki suka sama laki di dalamnya ada roh perempuannya itu dari mana masuknya sejak dari rahim ibu sekarang ini sudah mulai dengan transfer-transfer ya orang banci transfer rohnya ke orang lain jadi ikut banci juga di mana tempat transfer paling banyak salon-salon potong rambut sampai dielus-elus apa bedanya itu pendeta yang tumpang tangan aku berkati aku jadikan orang yang penuh dengan hikmat penuh dengan kekayaan nah ini yang menumpang tangan itu orang banci jadi tidak lama ini terimalah banci ku transfer lah dia banci menular nah kalau gereja hanya bilang kami tidak menolak orang banci atau gereja lain bilang kami tetap menerima orang banci dan menghargainya sebagai ciptaan Tuhan itu bukan solusi itu cuma politik ada orang berpolitik saya anti dan berpolitik saya pro tapi itu bukan sikap gereja gereja bilang apa datanglah kemari kamu yang berlelah aku akan beri sentosa sentosa kapan ketika masalahnya diketemukan orang itu dibebaskan dari roh yang double ini kalau dipisahkan dia akan menikmati laki-laki yang tetap menikmati kelaki-lakiannya dan perempuan akan menikmati kepenuhannya sebagai perempuan itu LGBT bisa di tiadakan kalau gereja Tuhan dimana-mana tahu rahasia ini berhenti bilang ini sesat dan itu sesat engkau ditipu setan saya ini insinyur bukan sekolah teologi dulunya tapi saya pernah sekolah teologi 6 bulan tapi cara berpikir sebagai inginir saya ketemu masalah saya mesti cari masalahnya dimana dan ketemu ternyata di dunia orang mati orang banyak bilang saya sesat mereka sendiri yang sesat karena tidak mau terjun ke daerah yang tidak enak disitu tidak ada kolekta memang tidak ada tapi kalau seorang insinyur tidak peduli ada kolekta atau tidak ada masalah saya cari masalahnya ketemu dengan pimpinan roh kudus dan dengan kuasa roh kudus bisa lepaskan itu roh-roh LGBT itu bisa dibebaskan seluruh dunia gereja Tuhan harusnya bangkit jadilah gereja yang mempelopori pekerjaan ini kami sudah mulai Tuhan memberkati Anda amin selamat menikmati selamat menikmati